selamat menikmati ritual makan steak ritual makan steak itu udah aku jalanin dari zaman aku kecil jadi kita sekeluarga tuh memang doyan banget makan steak ayah dulu suka minta dibeli di US Prime di supermarket nanti ibu yang masakin nah cuma ada perbedaan selera gitu antara masakan ibu dengan tes buat saya itu udah berjalan bertahun-tahun sampai ritual kita sahur pun ibu sering banget ya namanya masak steak gitu untuk sahur sampai suatu ketika kebiasaan itu saya lanjutin begitu saya udah nikah dengan Lucy tiap weekend saya masak steak sendiri di rumah dan coba-coba ngeracik resep sendiri dan akhirnya itu yang kita pakai karena kita suka gitu kita berdua nah suatu ketika saya harus meeting dengan klien kebetulan salah satu brand robot terbesar di Indonesia dan kita mau deal untuk annual commitment untuk dealing di station TV tempat saya bekerja saya waktu itu nyobain Wagyu steak Tenderloin harganya Rp 900.000 satu porsi pada saat kita meeting dengan klien itu gitu loh berhubung di layarnya kantor yaudahlah ya gitu gak apa-apa gitu begitu pulang kalau bisa tidur udah langsung cerita sama lo sih gila nih Wagyu enak banget dari situ ritual kita berubah dari kita masak Australian steak tiap weekend kita akhirnya masaknya Wagyu orang kaya nah bermula dari kebiasaan mas jadi artinya bisa dibilang kalau kamu adalah spesialisasinya on Wagyu atau gimana? spesialize Wagyu Wagyu ya? iya oke jadi kalau kita ngomong Wagyu orang bisa merepresentasikannya dengan polikal steak justru itu yang saya pakai oke soalnya kan kita pikirnya gini gak semua orang bisa menikmati Wagyu steak dengan harga Rp 900.000 waktu kita mulai masak di rumah bahkan banyak orang belum ketu belum tahu Wagyu itu apa iya belum populer sama sekali waktu itu di tahun 2009-an gitu ya terus akhirnya tapi pikir kan pas kita lagi beli beli daging gitu eh ternyata kok kalau masak di rumah harganya gak setinggi gitu ya ya iyalah kalau di restoran kan ada food costing segala macem semua tempat segala macem nah ternyata pas sampai di rumah eh gak mahal-mahal banget ya harusnya ya gitu dong terus dia mulai pikir ide gila dong harusnya kita bisa dong ya jual Wagyu steak ini dengan harga yang relatif terjangkau dan lebih bersahatan ya itu ide dasarnya adalah orang harusnya bisa lebih banyak lagi bisa punya dari Wagyu steak karena harganya terjangkau karena saya pengen gila ini daging ini enak banget dan kita tahu bahwa orang Jepang itu kalau bikin produk itu selalu keren ya dan kualitasnya bagus sekali saya pengen semua orang kayaknya harus nyobain deh daging ini tapi gimana cara supaya semua orang bisa cobain daging ini sedangkan harganya mahal iya betul dan saya lihat disitu ada peluang bisnis sih mantap disitu ting langsung wah ini kayaknya bisa jadi ada peluang bisnis baru loh kayaknya gitu nah tapi supaya orang bisa mau coba berarti harganya harus murah nah disitu kita cari itu nah oke cari tahunya udah sekarang tinggal cari itu bisa gak di implementasi gitu loh oke dan ternyata bisa ya dan ternyata bisa banget bisa banget karena aku saya berpikir bahwa oke margin kita sangat lama-sangat dipis jauh dari pakem FNB bisnis pada umumnya tapi saya yakin dengan margin yang tipis itu akan berakibat kepada volume permintaan yang besar kan betul at the end tetep juga output salesnya juga pasti akan besar iya iya karena perputarannya besar volumenya besar sekali iya iya betul jadi sama aja dihitungnya jadinya ya iya iya jualan sedikit tapi mahal atau jualan kurah tapi banyak kan iya iya itu aja banyak oke karena ini kita memang awalnya juga memulai semuanya dengan dana yang sangat berbatas artinya kita mulai model udah 70 juta orang yang belian nah disitu model udah habis untuk beli grill untuk beli kursi meja makan segala macam peralatan otomatis kita udah ga punya uang buat marketing dong iya jadi kalo mau pasang iklan di media yang profesional jelas ga ada budgetnya iya iya akhirnya kita mikir waktu itu salah satu pemanfaatan adalah terlalu twitter kenapa? sahabat dulu kita belum punya alamat permanda juga jadi akhirnya twitter dijadikan salah satu senjata karena update nya cepat iya cuma ga jam segini antrianya gimana sih akhirnya kita bisa cepat computer update oh oke sebetulnya sih hanya itu aja ini lewat printer aja karena dianggap computer update yang sangat cepat dan feedback nya juga langsung iya ini pasti zero budget ya nah itu yang paling penting zero budget kalo awal kita mulai sebenernya marketing nya ya gampang ya kita undang temen temen untuk di chip itu pun saking karena waktu itu temen temen yang dateng ternyata kok banyak banget iya yang tadinya mau kita kasih complimentary semuanya malah bayar hehehe karena kita ribet waktu itu gitu ya jadi keribetan banget terus akhirnya bikin antrian yang dari hari pertama bikin antrian yang bikin info orang yang lewat waktu itu juga ngeliat ini apaan si antri mereka juga akhirnya di hari bulunya dateng terus akhirnya bergulir terus sampe kenaran seperti itu bukan pak ada sebuah effort yang terlalu dibikin apa ya gak dibikin gimmick-gimmick yang terlalu aneh-aneh sih sebenernya iya iya karena sebenernya yang lebih pengen kerangkum aja yang Lucy bilang ee karena kita memang budget nya sangat aman sangat terbatas kalo kita mau melakukan training marketing di media yang apa namanya konvensional itu pertama butuh budget yang sangat besar yang kedua butuh repetisi yang tidak ada habisnya karena butuh butuh memaintain apa namanya continuity di media karena kan ee mungkin exposure nya kecil seperti media majalah exposure nya tidak terlalu besar seperti TV dengan exposure yang besar TV saya rasa gak ada bisnis restoran yang beriklan di TV kan karena di luar itu biayanya terlalu sama sangat besar nah kita dengan kepepen seperti itu akhirnya kita cari jalan lewat social media betul dan 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 saya sendiri sebenernya juga ngeliat hal tersebut dan makanya kan saya pertanyaan saya adalah gimana caranya dan apa pendekatannya dan kalo saya bisa lihat gak tau nih bener apa engga cuman memang kedekatan antara si apa namanya pemilik brand pemilik brand dan pengundung itu gak jadi jadi apapun yang dilakukan di tempat itu mereka langsung tau gitu ya tidak dengan cara konvensional misalnya oke ini cara kritik dan saran dong gitu konsumen akan selalu berpikir alah ntar entah nampak mau ditanggepin sama si owner nya mungkin ditanggepin sama manajernya tau manajernya akan report ke owner yang baik-baik saja tapi kalo dengan adanya Twitter seperti ini jadi kayak risk control juga sebenernya quality control risk control terus kita juga untuk service control juga gitu apa sih yang tengah terjadi real time pada saat itu dan kita execute execute nya juga real time pada saat itu oke jadi kita ekskursi langsung ke customer pada saat itu juga kalau akutnya masih memungkinkan oke jadi ada jawaban komplain segala macam misalnya lewat Twitter gitu kita akan langsung cek ke lokasi juga ini bener kejadian gak kejadiannya seperti apa jadi itu memang seperti itu gitu jadi bukan hanya sekedar social medianya jalan sendiri jadi bisa lihat seperti itu yang di venue juga jalan sendiri kakek itu sebenernya jadi memang semuanya terlihat terlihat juga baik oke dan itu dengan strategi seperti itu bisa merubah dari komplain menjadi kompliment dan itu sering banget terjadi ini sih ini sih melatih kita juga dari awal 3 tahun yang lalu dipercaya jadi adminnya Ed Stake Polikau ini juga jadi pelajaran yang berharga banget sih dari pertama kali ngeliat komplain jadi emosional gitu yang oh gitu tapi lama-lama oh caranya untuk berkomunikasi dengan konsumen itu gak gitu tapi terus e-commerce ya terus kita belajar juga gitu cara komunikasi apa yang gimana sih terus menghadapi pertanyaan yang di pulang-pulang itu juga jawabannya juga harus gimana sih gitu supaya tidak mengganggu yang otori timeline yang orang-orang lain yang tidak bertanya nah itu perlu strategi kita sendiri juga sih pakemnya sih sebenernya sama aja sih bahwit apa yang jadi pakemnya Polikau itu adalah kita selalu ngeliat dari customer point of view sama aja kayak di twitter di social medianya kita juga ngeliatnya yaudah kalau kita jadi followersnya at Stake Polikau kita gak mau ngeliat Twitter yang kayak apa sih kita gak mau ngeliat timeline yang kayak apa sih atau kita tertanya ngeliat timeline yang seperti apa nah itu yang kita lakukan sebenernya segitu aja kalau kita komplain kita maunya kita ditangkepinnya kayak apa nah sebetulnya itu aja yang dijadikan patokan iya iya aku gak mau kalau misalnya aku komplain ih si brand ini kok jawabnya gitu banget sih nyinyir banget jadi sebisa mungkin kita akan berusaha untuk ngeliat dari customer point of view dari si followers point of view ini juga mereka maunya dijawab seperti apa sih betul betul kalau gitu aja patok sebenernya sebenernya oke menarik ya jadi apa mendekatkan diri ke konsumen itu juga jadi ini point yang paling penting karena pokoknya gampang aja kalau kita gak mau dicerbit jangan dicerbit orang gitu aja selalu pangkernya kayak gitu ya itu versi sebenernya dan mengenai tidak ada keran berarti kan sama aja gak ada filter ya iya betul nah saya tidak sedikitpun khawatir mengenai itu selama kualitasnya kualitas makanan ya karena kita jualan ya makanan kualitas makanan itu memang terbaik dan servis itu juga baik itu gak ada masalah sih so far gak we got nothing to hide sebenernya jadi kita gak perlu gak perlu takut dengan komen-komen negatif walaupun komen negatif itu tetep akan ada tetep akan ada ya tapi kita punya modal yang cukup kuat yaitu kualitas dan servis itu oke kalau pemilku sebenernya itu puncak dari babak pecakong sih sebenernya jadi kan dulu kita memang ada parker terus gitu kita akhirnya berpisah parkershipnya berakhir terus orang memang terus terang konsumen banyak yang bingung gitu ya ini gimana sih ceritanya gitu kok maksudnya namanya sama di kantor gimana dan Afif sama aku memang akhirnya kan nama brandnya sendiri juga dimodifikasi semikir jadi Walling House di house by Chef Afif ada nama Afif di situ jadi penelitian resep dan juga ini yang taruh yang kita taruh di sini nah terus tapi orang juga gak sedetail itu ngeliatnya ternyata jadi apa dong yang harus kita lakukan waktu itu kita mikir kayaknya kita harus bikin sebuah langkah yang sangat berani yaitu mengganti logo supaya apa? supaya orang bisa dengan gampang mengenali emang bener-bener beda nih logonya iya cuma caranya gimana karena ganti logo itu kan sama aja kayak kita mau ganti buka ya operasi plastik dong muda identitas yang sangat nyaman selama kurang lebih 3 tahun waktu itu ya hampir hampir menunjang 3 tahun itu harus ganti tapi memang mau harus kita memang harus nyebari awarenessnya itu gimana kita waktu itu sebetulnya udah mengelompak si empat orang ini bolak-balik kan eh ini desainnya gimana ya enaknya gitu tapi diantara keempat orang ini kita masih bingung terus terang mana yang mau kita pakai ya terus kita mikir lagi nyebari awarenessnya gimana ya datenglah si pemilu kada DKI dong disitu kita lihat orang begitu antusias begitu pengen terlibat di dalamnya gak takut nyatain pendapat dan gak takut ketahuan jagoin si A atau si B terus kita udah kita bikin aja juga kayak gini kita lempar keempat logo ini ke korsumen biarin mereka yang milih kira-kira menurut mereka mana yang paling cocok untuk menjadi logo baru kita akhirnya udah kita ambil empat desain itu dari Pinot, dari Glenn, Adila dan juga dari Yodi mereka semua silahkan berkampanye merebut simpati dari Carnivores iya terus akhirnya mereka juga memang udah pengen menang ya diantara mereka berkempat ini dan awarenessnya juga gila karena orang yang dateng udah juga ilang di social media ini apaan sih oh bener dong ternyata mereka mau ganti logo nah disitu udah tercipta awareness terus kita juga bikinnya dengan orang voting artinya mereka juga punya engagement juga kan iya artinya nanti salah satu logo yang menang diantara kompak ini mereka juga mau di attachment ke logo ini orang yang milih bukan hanya sekedar milih itu kita ada kasih hadiah sih tapi bukan hadiah itu cuman remeh lah hadiahnya cuman voucher terus ada beberapa hadiah dari sponsor teman-teman kita juga tapi mereka bukan ngejar hadiahnya waktu milih karena mereka memang pengen logo yang mereka senang itu menang akhirnya jadi sense of belonging jadi attachment itu jadi saat logo milik si glad ini menang dan orang-orang yang memilih logo ini tau bahwa logonya glad menang mereka ih glad itu logo pilih hati gue loh jadi sering banget kita overheard di outlet kita orang yang dateng eh ini logo yang menang gua aku tuh milih yang ini loh gitu jadi itu yang itu seperti jadi KPI buat kita juga gitu loh intinya mencapai ya mencapai ya juga gitu nah moral of the story-nya adalah kita pengen ngebuat sesuatu yang sebenernya biasa dan lazim dilakukan oleh perusahaan seperti peaching ganti logo atau relaunch atau apa tapi instead of peaching internal kenapa gak kita yang peaching-in customer kita sendiri karena multi-effect banget hasilnya dan itu terjadi iya 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 dan memang jadi konsep sosialnya jadi nyenang karena itu direpar ke masalahan ya kan crowdsourcing dalam arti gak salah saya benar 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 nah kenapa saya bilang ini unik kenapa ini tidak banyak brand yang menggunakan pendekatan seperti ini dan saya tahu kalau di Indonesia sebetulnya itu pendekatan seperti itu yang banyak lumayan pas ya sebenernya karena mereka kan guyuk apa di sinanya itu iya guyuk senang ngumpul jadi kalau mereka lagi bisa jalan menurut menurut kalau menurut sebetulnya ide awal dari teman kita si Anit itu justru Anit ini salah satu karmicor perempuan makannya banyak banget dia bilang ini gak mau bikin menurut versi etek olikau dia bilang gitu kan beneran kalau kita bikin lu ikutan ya terus akhirnya dia beneran mau ikutan yaudah kita bikin deh siapa aja yang mau ikutan terkumpulan 10 orang memakan daging terbanyak ini terus akhirnya mereka semua mempersiapkan diri dong oh pokoknya tipsnya gua mau begini mau begini mau begini di social media udah rame kayak gitu sampai akhirnya mereka itu lupa nanya emang lombanya dimana ya beneran proses mit itu sebenernya itu adalah bikoi untuk kita lagi mempersiapkan ken baru waktu itu di pengonjurukan akhirnya mereka gak ada nanya kan jadi mereka bilang ya emang gak ada nanya sih waktu itu lombanya mau di mana sebetulnya kalian ini adalah jadi 10 orang pencantaman persis kali itu 10 orang pertama yang ngerasain camp terbaru di kocerung oh gitu maksudnya jadi itu juga jadi seru sih karena memang kebetulan 10 orang ini memang semuanya adalah yang pecintanya olikau banget mereka makannya juga banyak dan di situlah di situlah mereka saling ketemu dan oh lo yang biasanya makan ini banyak lo yang makan cuma 6 menit ya yang 400 gram jadi jadi keasikan itu sendiri gitu dan yang nampak pun juga seru banget gitu lagi-lagi sebetulnya ini adalah ini yang berasal dari konsumen kita dan kita banyak banget terapi cara seperti itu semuanya dari ide-ide konsumen sebetulnya menarik ya lucu ya maksudnya itu kejadian dan saya inget beberapa orang yang dateng dengan supporter khusus itu itu sangat menarik sebenarnya gila ya ini jadi kayak bener-bener pertandingan tinju gitu iya dan itu kita sebenarnya gini posisinya Holi Coasting House itu adalah kita selalu pengen jadi kanvas buat kreatifitasnya carnivores kita kayak kemarin kita bikin juga lomba Arfurs sama Kadri iya KDRI dia bikin kan itu seneng banget orang-orang bikin artwork yaudah bikin deh artwork nanti kita pajang yaudah nanti pajangnya di cab lu mau bikin apa? mau memakan? kita bikinin gitu terus lu mau bikin apa? bikin logo punya kreatifitas apa karena kita bener-bener juga menang-menangkan logo baru ayo kita bikin sama-sama jadi kita tuh pengennya political tuh jadi kreatifitas melting point lah what's more itu intinya sih iya jadi artinya tujuan akhirnya mungkin orang dateng it's not about the food anymore tapi dengan sebuah venue udah ngelengkap ya actually it's just a piece of bread gitu tapi kalo misalnya kita bisa jadi pemutusnya itu dengan unique dan bisa bikin orang noleh itu akan menjadi sesuatu yang gak biasa karena apa bedanya Holikau dengan restaurant steak lain ya mas? iya iya betul restaurant steak lainnya kan banyak banget di jakarta terutama tapi kenapa yang bisa membuat Holikau itu beda? cara kita menyampaikan apa namanya misi-misi dari Holikau itu sendiri mungkin memang sudah beda dari awal cara kita mempersonifikasikan brand itu juga udah beda dari awal kayak brand itu kalo menurut kita brand itu gak harusnya jahil gitu loh brand itu memanusiakan brand jadi brand itu seperti hal yang manusia kadang bisa bete juga kadang bisa galau juga kadang bisa seneng gitu loh kadang suka kasih duit kadang suka ngerayu orang gitu loh kadang juga bisa marah juga kadang bisa defensif juga mungkin sisi 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 kemanusiaan sisi human itu yang membuat orang jadi ngerasa gak ada jarak yang jauh dengan si brand ini gitu loh lagian kita kalo mau bersaing di capital gitu ya mungkin gak ada abisnya no dan kita tau banget kita tuh bukan orang-orang yang duitnya gak ada serinya gitu loh tapi kita harus mikirin dan kita harus punya sebuah kreatifitas yang yang gitu orang lain mungkin gak punya kreatifitas kan macam-macamnya tiap orang juga pasti punya pemikiran yang beda-beda nah kita lawan lah kita berjuangnya tuh dengan gratisitas yang gak punya karena kita tau barang yang kita jual dan rasa yang kita tawarkan itu buat sebagian besar rona mungkin cocok gitu loh iya iya jadi itu yang menjadi salah satu modal paling besar yang tadi tadi saya bilang saya gak akan ragu apapun selama produk dan servis kita masih terjaga intinya gitu kalau mau saing-saingan misalnya saya bikin kamar mandi restoran yang bagus banget besokannya ada orang yang bikin kamar mandi wasta tolnya pakai emas saya gak akan bisa bersaing dengan cara seperti itu dengan memprovide tempat makan yang nyaman, enak, segala macam tapi kita coba cara lain yang akhirnya tuh bisa membuat orang noleh betul tanah air juga kejadiannya begitu arahnya kan ke sana arahnya ke sana betul-betul oke menarik banget dan sekayanya nih kita sudah bisa merangkum sendiri apa namanya dari pembicaraan kita dari tadi itu bagaimana sih sebetulnya apa ide dari ide besar daripada Polikau sendiri ya dan mudah-mudahan teman-teman yang pengunjung dan penonton video ini juga bisa dapat inspirasi dari teman-teman Lafid dan Lucy ya terima kasih banget terima kasih thank you mas oke thank you bye bye ya makin keras deh makin keras deh makin keras deh terima kasih 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 terima kasih